Di masa feodal Jepang, setiap provinsi bermusuhan, yang mana tuannya dipimpin oleh Shogun secara mutlak. Sedangkan perdamaian di dunia dijaga oleh samurai. Mereka bertugas melindungi tuan mereka dan provinsi mereka. Akan tetapi jika samurai gagal menjaga tuannya, ia akan sangat malu pada seluruh rakyat Jepang. Lalu mereka pun menjadi seorang ronin. Beginilah sepenggal kisah dari film yang akan kita bahas. Halo semuanya, ketemu lagi kita sama aku Vicky di channel TB Story. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul 47 Ronin. Film ini rilis pada tahun 2013 yang terinspirasi dari kisah 47 Ronin. Mengetahui kisah 47 Ronin sama dengan mengetahui seluruh kisah Jepang. Seperti apa alur cerita filmnya? Oke, gak usah banyak basa-basi lagi. Pakai handset kalian, siapkan cemilan. Kita lanjut aja terus ke pembahasan filmnya. Kisah ini dimulai dari seorang anak laki-laki yang bernama Kai. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Banyak orang yang mempercayai dia sebagai siluman. Mereka juga meyakini dia dibesarkan oleh Tengu, yaitu iblis sutan. Kai mencoba keluar dari kediaman Tengu. Meski berhasil, mereka meninggalkan bekas luka di kepala Kai. Ketika Kai pinsan akibat serangan iblis sutan, datanglah serombongan pasukan samurai yang dipimpin oleh Asano. Yang menjabat sebagai pemimpin provinsi Aku. Salah satu pasukan samurai yang bernama Oishi melihat Kai tersungkur di tanah dan hendak membunuhnya. Karena melihat codet yang ada di kepala Kai. Namun hal itu dihentikan oleh Asano dan memerintahkan pasukannya untuk membawa Kai pulang. Tuan Asano menyelamatkan Kai karena dia bisa melihat sesuatu dari Kai. Begitu juga dengan putrinya yang bernama Mika. Kai pun diperbolehkan untuk hidup bersama mereka. Meskipun yang lain melihat Kai sebagai pembawa petaka. Tetapi Mika melihat Kai sebagai lelaki yang baik. Kai pun berusaha membalas cinta Mika dan ayahnya. Begitulah hingga Kai tumbuh dewasa bersama Mika. Suatu ketika para samurai hendak berburu monster. Kai memberikan nasihat kepada mereka. Tentu saja para samurai enggan mendengarkan. Akhirnya mereka tersungkur ke tanah akibat serangan monster. Sedangkan Bino yang hendak mengalahkan monster sendirian malah membuatnya kalah telak. Dan saat itu Kai langsung terjun menyelamatkan Bino yang hendak diserang oleh monster. Dan Kai pun berhasil mengalahkan monster itu. Namun setelah semua berakhir, pujian malah dilayangkan kepada Bino. Akhirnya mereka pun pulang dengan kemenangan besar. Ketika semua orang sudah pergi, Kai melihat seekor rubah putih bermata hijau dan biru. Kemudian rubah itu menuju kediaman Tuan Kira. Yang merupakan pemimpin provinsi Nagato. Yaitu provinsi musuh. Ia pun melaporkan bahwa Asano belum meninggoy. Kembali lagi ke Asano. Yang baru saja tiba di kediamannya. Ia pun disambut oleh Mika. Namun Mika tak melihat keberadaan Kai. Mika dan Asano pun memasuki ruangan. Dan berbincang tentang penyambutan Sogun yang akan mendatangi kediaman mereka. Tak lama kemudian Mika diberitahu oleh pelayannya bahwa Kai sudah pulang. Mika pun bergegas menuju ke kamar Kai. Karena melihat Kai yang terluka, Mika pun mengobatinya. Selesai diobati, Kai menyuruh Mika untuk segera kembali. Karena mengingat derajat mereka yang bertolak belakang. Di hari kedatangan Sogun, Kai melihat dari kejauhan. Bahwa rubah yang dilihat hari itu menyelinap di antara para selir. Dengan segera Kai memberitahu Oishi. Akan tetapi, Oishi malah menyepelekan ucapan Kai karena ia tak percaya pada sihir. Keesokan harinya, Tuan Kira tiba di kediaman Asano. Mereka pun mengadakan pertunjukan untuk menyambut para pemimpin. Tuan Kira sempat menyinggung Mika sebagai selir Asano. Hal itu membuat Asano tersinggung. Sebagai permintaan maaf, Tuan Kira meminta Mika untuk duduk bersama mereka melihat pertunjukan. Ternyata, hal itu hanya sebagai alasan agar Kira bisa dekat dengan Mika. Tak lama kemudian, petarung Tuan Kira tiba di arena. Yang mana ia akan melawan petarung dari pihak Asano. Akan tetapi, petarung Asano tak juga kunjung muncul. Ternyata, ia disihir oleh siluman rubah. Cikara yang melihat keadaan itu mulai kebingungan dan meminta Kai untuk menggantikan si petarung. Kai pun terpaksa menggantikannya agar Tuan Asano tidak malu. Walaupun Kai tahu konsekuensi dari tindakannya itu. Mereka pun saling beradu mekanik. Tentu kekuatan petarung Tuan Kira tak sebanding dengan Kai. Sehingga membuat Kai ketahuan. Betapa terkejutnya semua orang menyaksikan hal itu. Sogun menyadari bahwa Kai bukanlah seorang samurai dan memerintahkan pengawal untuk mengeksekusinya. Mika yang tak tega bermohon agar Kai tidak deksekusi. Dan akhirnya Sogun pun hanya memberikan hukuman. Akan tetapi, Asano kecewa terhadap Mika. Sementara itu Tuan Kira dan Silung Marubah memulai rencana mereka untuk melengsirkan Asano. Dan rencana mereka itu pun berhasil. Sogun pun memberikan hukuman mati kepada Asano. Namun mengingat pengabdiannya kepada Aku, ia diperbolehkan mati secara terhormat. Sebelum dieksekusi, Asano menemui Oishi dan memberikan amanah untuk menjaga Mika dan Aku. Serta menunjuknya sebagai penerus. Keesokan harinya, Asano pun dieksekusi. Sedangkan para samurai berniat ingin balas dendam. Tetapi, hal itu dihentikan oleh Oishi. Karena mengingat akan terjadi sebuah perperangan. Kemudian Sogun memerintahkan Mika dan Kira untuk menikah. Dengan masa berkabung satu tahun. Dan menetapkan para samurai menjadi Ronin. Serta melarang mereka balas dendam. Setelah kepergian Sogun, para samurai diusir oleh Kira dari tanah Aku. Dan melarang mereka untuk kembali. Lalu Kira membawa Kai ke hadapan Mika. Sambil mengatakan bahwa itu adalah pertemuan terakhir mereka. Sedangkan Oishi dipenjarakan di bawah tanah. Untuk memisahkannya dari para samurai lain agar tidak balas dendam. Satu tahun kemudian, Oishi pun dikeluarkan dari penjara. Para pengawal menyeretnya ke tengah perdesaan. Chikara dan ibunya langsung membopong Oishi ke dalam rumah. Setelah keadaan Oishi mulai stabil. Ia langsung menanyakan di mana keberadaan orang-orangnya. Putri Mika dan juga Kai. Chikara dan istrinya pun lantas menjawab pertanyaan itu. Kemudian dia meminta anaknya untuk mendapatkan tiga kuda. Dan menyuruh istrinya mengatakan pada dunia bahwa ia telah menceraikannya. Tentu itu semua hanyalah kebohongan semata untuk menyelamatkan istrinya. Kemudian, Oishi menuju ke Pulau Ducks untuk menemui Kai. Di sana, Kai dijual sebagai gladiator oleh anak buah Kira. Setibanya di sana, Oishi harus bertarung dengan Kai agar bisa menemuinya. Akan tetapi, Kai tidak menyadari bahwa yang sedang bertarung dengannya adalah Oishi. Walaupun Oishi sudah berulang kali memberitahunya. Dan akhirnya, Oishi mengatakan bahwa Mika akan menikah dengan Kira. Serta meminta bantuan Kai untuk menyelamatkan Mika. Seketika Kai tersadar, mereka pun kabur dari Pulau Ducks. Kira yang sedang berada di istananya mendapat info bahwa seorang samurai berhasil membebaskan Kai dari Pulau Ducks. Ia pun langsung menyuruh si lumarubah untuk mencari dan membunuh Oishi. Sedangkan di perjalanan, Kai sempat konflik dengan Oishi. Kai marah karena Oishi hanya berlutut ketika Kira mengambil Mika. Kai juga mengatakan bahwa Oishi tak percaya ketika dirinya mengatakan tentang si lumarubah. Oishi pun mengaku salah atas perbuatannya dan meyakinkan Kai untuk membantunya. Meski Kira mempunyai seribu pasukan dan dilindungi sihir, Kai pun menyetujuinya. Asalkan Oishi tidak berlutut lagi di hadapan Kira. Apa yang kau peduli? Aku tidak salah. Tapi aku butuh bantuan. Keku. Aku akan datang bersama kau. Tak lama kemudian, Oishi dan Kai tiba di hutan yang menjadi tempat persembunyian para samurai. Para samurai pun terkejut karena Oishi membawa Kai. Tapi Oishi menjelaskan keadaan yang terjadi. Sehingga para samurai menyetujui Kai untuk bergabung bersama mereka. Kemudian Oishi menjelaskan rencana untuk membalaskan dendam tuannya. Dan bersumpah di hadapan para samurai. Oishi juga berjanji akan membawa pedang yang lebih baik untuk keberhasilan bersama. Kemudian Oishi dan para samurai pergi ke Oetsu untuk mendapatkan beberapa pedang. Tapi sayangnya desa itu sudah dikuasai Kira. Sehingga mereka tidak mendapatkan senjata yang cukup. Mereka sempat putus asa. Akan tetapi Kai memberikan saran untuk mengambil senjata di hutan Tengu. Yang mana dulunya Kai diasu dan diajari berbagai ilmu oleh iblis di sana. Meskipun masih bocil Kai sadar bahwa tempat itu menyimpan senjata. Keesokan harinya mereka semua menuju ke hutan Tengu. Setibanya di sana Kai hanya membiarkan Oishi yang ikut bersamanya ke dalam sarang iblis itu. Kai juga mengatakan bahwa para iblis akan menguji ketugahan Oishi. Sehingga Oishi tak boleh menghenuskan pedangnya. Jangan menunjukkan pedangmu. Kemudian Kai menuju ke ruangan lain dan bertemu dengan sang iblis. Lalu Kai memohon agar diberikan bantuan. Sang iblis pun menyetujui permohonan Kai. Dengan syarat Kai harus terlebih dahulu mendapatkan pedang yang terletak di tengah-tengah mereka. Sedangkan di sisi lain Oishi juga diuji oleh si iblis. Hampir saja ia menghenuskan pedangnya. Untung saja ketika itu Kai sudah berhasil mendapatkan pedang yang dijadikan syarat oleh si iblis. Upaya mereka pun tidak sia-sia. Dan akhirnya mereka mendapatkan persenjataan yang cukup. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali. Sesampainya di tempat persembunyian. Utusan Oishi yang bernama Isoga memberikan informasi. Bahwa Kira akan pergi ke kuil. Mereka pun bergegas ke sana. Ternyata itu semua adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh si Luman Rubah. Tanpa disangka-sangka api dan anak panah bertebaran menyerang mereka. Untung saja tak ada satupun dari mereka yang meninggoy. Mereka pun kembali dengan selamat. Setelah api perperangan padam. Si Luman Rubah mengira Oishi dan pasukannya telah mati. Ia pun segera melaporkannya kepada Kira. Dan membuat perasaannya senang tak terkira. Lalu si Luman Rubah menuju ke kamar Mika. Dan mengatakan bahwa Kai sudah tiada. Mika pun merasa sedih mendengar hal itu. Sedangkan di persembunyian para samurai. Oishi sangat menyesal. Karena itu adalah sebuah jebakan. Kemudian Kai menasihati Oishi. Dengan mengatakan bahwa Kira pasti mengira mereka sudah meninggoy. Dan bisa mengubah hal itu menjadi sebuah keuntungan. Oishi pun kembali bersemangat. Keesokan harinya. Rombongan pertunjukan yang sedang menuju ke pernikahan Kira melintas. Para samurai meminta bantuan kepada rombongan itu. Setelah menjelaskan panjang lebar. Mereka menyetujui permintaan para samurai. Akhirnya kesempatan datang kepada mereka. Keesokan harinya para samurai membuat perjanjian atau sumpah. Dengan menuliskan nama mereka di selembaran kertas. Yang disertai stempel dari darah mereka yang berjumlah 47 ronin. Ketika rombongan pertunjukan tiba di istana Kira. Mereka kolek bersama para samurai. Sebagian para samurai menjadi penari di pertunjukan. Sedangkan yang lainnya mulai menyerang pengawal Kira secara diam-diam. Namun seorang prajurit Kira menyadari hal itu. Ia segera menembakkan anak panah ke arah pemimpin pertunjukan yang sedang menari. Sehingga topengnya pun terlepas. Semua orang pun terkejut karena pemimpin pertunjukan adalah Oisi. Spontan mereka melakukan penyerangan. Peperangan besar pun terjadi. Sedangkan Kira yang melindungi Mika terpisah darinya. Mika pun terus berlari dan akhirnya bertemu dengan Kai. Tak lama kemudian si lumarubah datang dan menyerang Kai. Mereka pun melakukan pertarungan sengit. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Kai. Begitu juga dengan Oisi yang menang setelah bertarung dengan Kira. Setelah peperangan berakhir. Semua rakyat menyambut mereka. Oisi dan para samurai pun mengunjungi makam Asano untuk memintanya beristirahat dengan tenang. Setelah itu Sogun mendatangi mereka dan memberikan hukuman. Karena mereka mengingkari perintah Sogun untuk tidak membalas dendam atas kematian tuannya. Seharusnya mereka dieksekusi sebagaimana penjahat biasa. Akan tetapi karena mereka mengikuti cara Bushido. Sogun pun membiarkan mereka terkubur di sisi Asano dengan hormat. Para samurai pun berlutut berterima kasih. Keesokan harinya 47 Ronin itu melakukan ritual sepuku. Namun Sogun menyuruh Cikara keluar dari barisan. Dengan alasan tak ingin memutuskan tali keturunan Oisi. Cikara dibiarkan hidup agar bisa melayani aku seperti ayahnya. Akhirnya ritual itu pun dijalankan. Mika pun sangat sedih karena harus kehilangan orang yang disayang untuk kedua kalinya. Setelah ritual selesai, Mika pergi ke jembatan dan merenungkan diri. Dia mengingat kata-kata terakhir yang disampaikan Kai. Yang mana Kai mengatakan bahwa ia akan mencari Mika melewati seribu dunia dan sepuluh ribu kehidupan. Sampai dirinya menemukan Mika. Dan film pun berakhir. Kenangan 47 Ronin yang mendahulukan tugas dan keadilan daripada rasa takut pada kematian bertahan berabad-abad. Sebagai salah satu contoh terbesar kehormatan dan kesetiaan dalam budaya Jepang. Setiap tahun pada 14 Desember, ribuan orang dari seluruh dunia mengunjungi makam 47 Ronin untuk menghormati mereka. Semoga penyampaian mimin bisa kalian pahami dengan jelas. Jika ada yang keliru, mohon dikoreksi. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!